Jadi langsung aduk kamu, siapa pun berapa itu? 120-an lebih Oh berarti Red Bull kamu? Red Bull Red Bull Red Bull kan lo berakan Red Bull Red Bull Gila Weh, lu kenal lu, setelahannya gua krating deng Orang di kampung kan WC-nya jongkok Jadi tiap gua berasal tai chi bro Ah, enggak Karatikit ya, bukan karatikit ya Lu enggak pakai dingklik? Enggak Pernah nyoba pakai dingklik? Cerempet, taenya di dingklik Cipelan gitu susah Karena itu melatih Confused and Night Min Confused and Night Min Confused tuh bingung Entu dan Nah itu malam Malam, min, arti, maksud Nah jadi Apa tuh? Motor bebas bete itu sekomedia Buar Selamat datang di Bapomet Itu jaman Dia kan Bapomet ceritanya Terus? Dia metal brats Metal Halo teman-teman semua Selamat sore Hari ini Ya sore di Canggu Sore di Canggu Kita lagi ada di Canggu Ya Tempatnya Ini kita lagi ada di Kopi sana Yang di Canggu Jalan Wijaya Jalan Wijaya Rasa Canggu Dan hari ini Mas Lin Kita Berdatangan teman lama Bersemi kembali nih Iya Wuh Cinta lama ya Wey Wey Tengah cinta lama ya Teman lama Teman lama Teman lama Teman lama Teman lama Pernah Pernah Kan waktu itu masih ngurusnya kecil-kecil banyak Iya Oke tepuk tangan buat Mbak Fio Wuh 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 Terhubung sekarang kita syuting di Canggu Kebetulan juga kita hadirkan jering ya Wuh 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 Ya jadi yang belum tau Mbak Fio Mbak Fio juga adalah salah satu pelaku sepeda motor ya Mas ya Iya Iya Buka 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 Otomotif atusias Aaaaaa Aaaaaa Gle 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 Ini adalah salah satu Komunitas dari Boon Komunitas ya Anggota Anggota dari Main Cantik Yang atas naungannya Mbak Popi Swap ya Popi Swap Popi Swap ya dong Hanya gue satu nafas ngomongnya Wih Wih Pake diafragma Oke Jadi apa nih mas hari nih Pebicaraan Baphomet Eh tapi sebelumnya Baphomet Saya thank you dulu nih buat temen-temen yang udah Betul Yang udah pantengin 2 episode Eh 3 episode sebelumnya Ya Komentarnya positif semua Ya Sebetulnya Bikin kita semangat untuk selalu Bikin Bikin konten Baphomet Dan menghadirkan bintang tamu-bintang tamu seru ya Betul Pokoknya kalo temen-temen suka Di I'm like Unlike 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 Unsubscribe Report Report Karena ini channelnya Mas Alif Jadi gapapa kalo di-reportnya gapapa Nanti kalo channelnya Mas Alif di-report Kita pindah ke channel lu Ya Ya Abis itu di-report lagi Report lagi Tutup channel Mas Alif Keranjang Duren alias keren Kacau 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 cincau Anjass 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 Anjing pake jass Kalo anjass 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 Kacau 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 Lepas nih Mas Alif Cari nih Mas Alif Ini adalah motor pertama Dan motivannya Ya Jadi kan kita semua pasti ngalamin lah Punya motor pertama Baik itu sebenernya motor orang tua Iya iya betul Tapi ya dimanapun juga itu motor pertama kita Iya betul betul Mungkin kita bisa mulai dari Bavio Motor pertama elang tuh Wih dia ngeri dia Motor pertama Oh engga Engga FU Bukan FU 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 Lari Mother FU FU Bener 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 Ini bandnya namanya Superman adalah bapak Iya bener Superman is dead FU is dead Ini apa FU adalah bapak Iya bener Bavio jadi apa motornya buat itu FU FU Tahun berarti tahun berapa tuh Tahun Tahun Bulan Berarti lu mulai belajar naik itu Langsung bisa Atau sebelumnya udah ada motor Yang pernah lu belajar Udah pernah belajar Pake apa dulu Pake apa dulu Oh Sanek Sanek kali ya Jaling Motor cinta Satu yang tak bisa lepas Bawalah Bawalah Yang ini udah ke Eza Yang ini di sini Oh iya iya Sorry Jadi FU tahun Tahun 2008 2009 Kok lu bisa akhirnya lari ke FU Bapak gue Kayaknya bapak gue pengennya anak cowok deh Oh makanya lu dibeliin FU Iya Tapi berarti lu waktu itu udah dibeliin Yang apa Kerana jeans Gitu gitu ya Udah pake tuh Gak boleh pake rock ya Aisarung 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 Bapak gue Bapak gue tuh lulusan STFK Oke Sama dong Sangkatan yang bapak gue Oh berarti Yang kemarin kan Mas Alid bilang Dari diantara semua Mereka murid-mereka kan laki-laki ada cuma dua Satunya lahirnya Fio nih Ketanya yang diikat itu tau gak loh Yang bajunya diikat pake karet Titit Ya iya Dia yang kerjain Ya iya Ya iya Oh kemarin ada Ada Episode bahasa STM Terus lanjut lah Mbak Terus bapak gue tuh sempet di Astra Terus itu ngobreng-ngobreng Gak jelas gitu Lu tau gak Motor gue ditambahin sama dia Tipas Tipas komputer Tapi U Tipasan dimana? Di radiator depan Oh biar dingin Iya biar dingin Tapi lu karu gak? Gak tau Gak nambah speednya Gak nambah speednya Gak pernah Gak perlunya itu juga gak over gini sih anjir Itu jatuh lu? Iya jatuh Fio nih leher knopo Anjir Gede banget Buset gede banget Gede banget Paruh panjang Iya leher knopo Fio mas Gila Leher bener Kenal pot Fio kan dibawah lah Iya Terus dia ngapain pahanya Nah dia kan Terus kan kecil ya segini Kok kan jatuh kan Jatuh Gue jatuh peku Berangkat sekolah ngantuk Terus abis itu Jalanan itu pasir Abis itu Pasti lo ngerein depan? Iya Ya bener 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 Terus gue kayak pasrah aja di setelah tengah Iya 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 Pesongnya Terus Sebenernya gue mulai tuh motor udah di atas dulu Anjay Tapi gak sempet terjadi yang aneh-aneh kan Anjing pake jahat Anjing pake jahat Nah setelah itu Setelah F.U Sudah itu Baru Tapi lama lo gak main motor lagi tuh? Ehm Menderupannya gue pakai Mario Jadi punya emang gue Soalnya Mas Lid Pertama kali aku kenal Mbak Fio Itu dulu pake W17 Ah iya Iya Karena pertama kali gue kenal lo Lo pake W175 Dibikin Scrambler ya? Iya Dan itu cukup lama tuh Ehm Nah waktu itu lo bisa Ngetrail semua Pernah ngetrail? Oh iya Lo bangun di mana waktu itu? Di Aten Gilaaa Bila Bisa makan jenis Ntar kalo kamu ngumpukin Kenapa sih itu? Acu Nah itu lo akhirnya Kau dulu bisa Ini seneng sama motor itu? Motor yang mana? W175 Kenapa milih itu? Kenapa? Lo tanya Anto Oh Oh Laku nya Parah Masih ini beli W175 Tapi padahal lo memang udah entusias tuh Udah sogongan aja sih Oh iya Oh iya Waktunya beli terayam ya? Ya betul sekali Iya Basically terayam W175 Oh my gosh. Eh, mungkin jadi inspirasi. Mungkin saja jodohmu sekarang masih lagi latihan pramuka. Jadi kalau yang belum tahu, Mbak Fionya adalah kekasih dan istrinya Disco Pantera. Dan beliau juga salah satu penggiat sepeda motor tuh, Mas, ya? Dikasih pop-popnya. Sering motoran tapi nggak ngajak gua. Parah lu, Tok. Nah, udah nih Mbak, abis W175 sampai mana lu modifikasi? Nah, itu kan pas di Mas Hateng aja, abis udah nganggur lama tuh. Kalau nggak lu pakai? Nggak, terus Covid kayaknya. Oh iya, Covid akhirnya berpual. Covid akhirnya terabas, ngetril-ngetril. Emang lu sempat terabas juga ya? Gokil juga. Gokil. Gokil, gokil. Nah, abis itu sekarang lu pakai Herli. Ya. Herli. Pakai Herli ya. Tapi Mbak Fionya gua selalu juga, Mas Ali. Kenapa tuh? Dia step by step. Betul. Nah, kelasnya pelan-pelan. Yoi, step by step. Step by step. Backstreet boys alright. Eh, 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 eh. Kembali ke laptop. Oke. Jadi, sekarang pakai Herli. Nah, yang aku bilang tadi, Mbak Fionya hebat juga. Karena dia tadi step by step. Jadi nggak langsung. Step by step. Padahal waktu itu kalau mau dibilang beli Herli langsung pun bisa. 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 Bisa beli Herli tapi langsung nggak punya rumah. Besar. Nah, Mbak Fionya. Apa? Dari lu, FU, W175, Herli. Jadi, menurut lu yang paling berkesan tuh motor-motor itu? Harli lah. Karena gua sebenernya dari awal tuh pengennya sponsor kan. Oke. Tapi tau juri kan? Iya, iya, iya. Jadi, akhirnya ngumpulin-ngumpulin-ngumpulin emang. Apa, deh. Gak usah-ngumpulin-ngumpulin. Berarti gua, eh, nyampe. Berarti, Herli. Apa? Enggak. Oh, beda. Bukan tinggi badan loh. Itu istrinya Ateng. Iya. Nah, berarti, paling berkesan adalah Herli. Kata ini berjuangkan banget belinya. Ampe, bau sutra itu, bau kondom. Oh, iya benar. Kondom. Karena kalau mau cek konten-konten Pak Sudri juga, Mbak Fiong juga ya. Bisa dicek aja di Instagram. Yoma. Misinya? Kondom. Kondomski. Jadi tuh, kalau itu si Herli rasa kondom tuh. Strawberry lagi, strawberry. Betul. Yang bergerigi gak sih itu? Oh, bergerigi. Oh, bergerigi. Mas, karena ada. Apa lagi? Yang hitam. Jadi ada kayak kartu-kartisan magic yang... Oh, baal. Jadi kebal. Baal. Musa. Itu mah buat siksa itu. Buat punishment. Punishment. Buat punishment. Buat punishment. Buat punishment. Punishment. Nah, sekarang ke Mas Alit nih. Sekarang ke Mas Alit. Apa ya? Motor pertamamu Mas Alit. Motor pertama yang gua pake sekolah. Sebenernya bukan motor gua. Motor om gua. Iya, iya. Terlalu miskin tuh punya motor. Jadi kamu pada saat itu belum punya kendaraan apa-apa? Belum punya. Secara keluarga belum mampu lah. Ya, iya. Om gua kayak kasihan gitu. Dia punya F1ZR suruh pake ya. Oke. Nah dia gua pake. Oh, F1ZR yang ini kan? Orang-orang. Orang-orang. Apa clutch tuh tulisannya? Super clutch. Super clutch. Oh, sempet pake itu lama. Pake itu. Yang gua pake kecelakaan itu. Oh, itu. Nah, untuk temen-temen yang juga belum tau nih ya. Mas Alit juga. Itu kan mukanya banyak restorasi nih. Jadi itu. Custom ya. Iya. Banyak custom. Made by order. Karena ini Mas Alit made by order. Itu sesuai pesanan. Taylor lah. Taylor. Jadi Mas Alit banyak udah di restorasi karena kecelakaan sepeda motor. Terus kecelakaan surfing. Surfing. Terus apa lagi Mas Alit? Skateboard. Skateboard. Tapi paling parah? Otor lah. Berarti si F1ZR itu? Iya. Tapi lu doyan ya? Doyan restorasi? Dia bakal doyan restorasi. Face juga sama face restorasi. Made by order. Gue suka disakitin. Asyik. Asyik. Kalau waxing aja ditatasi lilin gue malah semang. Awww. Nyakin jiwa dia. Udah restorasi. Sukanya terus menyakit jiwa. Nah Mas Nik. Ceritanya gimana tuh yang si F1ZR? Kalau F1ZR pastinya kan. Waktu itu umur masih 16-17 ya. Itu kan masa panas-panasannya dibalap orang ayah. Kayaknya gak terima. Kayaknya di jalan tuh paling duluan gitu. Nah itu kamu buruk apa lagi gak? Ya dioprek lah mesinnya waktu itu. Dipainin skepnya. Terus venturi nya. Terus kulit daun. Kulit jeruk. Kulit jeruk. Kulit jeruk yang dimanifor. Ya ya ya. Nah sampai akhirnya tuh motor itu kenjang memang kenyang. Nah pagi-pagi gue pake lagi nokip. Pagi-pagi kamu minum? Nokip tuh apa? Gak. Gak. Iya rock and roll style deh. Iya. Rockstar. Rockstar. Gymnastic. Ini kemangfilet ada. Kemangfilet. Iya. Yang pake bulanan. Yang pake bulanan. Yang pake bulanan. Yang pake bulanan. Hahaha. Rockstar Gymnastic. Hahaha. Gue bayangin lagi. Gue bayangin lagi. Orang-orang di tempat fitness. Ya ini rockstar Gymnastic. Terus pas Lid lanjut lanjut. Iya. Nokip terus kebut. Subuh-subuh. Kebut-kebutan. Mau ngebalap orang lain. Gue ngeliatnya di depan tuh ada motor. Pangunya nyala. Satu kan. Ternyata pas udah deket. Baru keliatan tuh mobil yang nyala. Lampunya nyala kiri doang. Jadi langsung aduk kamu. Kecepatan berapa itu? 120an lebih. Oh berarti Red Bull kamu? Eh tuh. Gila. Lo kerating deng. Red Bull. Kan lo beberakan. Red Bull. Gila. Weh. Lo kenal lo kerahannya. Gue kerating deng. Jadi kan ada kecelakaan pizza. Domino. Ini ada kecelakaan Red Bull. Red Bull. Terjadi kecelakaan Red Bull ditolak dulu. Hahahaha. Nah pada saat itu. Hancur lebur. Hancur. Eh yang. Gue enggak. Enggak banyak inget. Pokoknya yang gue inget tuh. Patah beri. Terus kayak ada daun. Gitu disini. Bentar. Ya. Kapal di pasar. Ketak, 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 ketak. Tidak ada kejadian pada saat itu. Betul. Dan gue harus kejalanin lima operasi total. Sekarang baru jalan empat. Nanti Juli. Insya Allah segalanya. Nah masalah itu kan ada rencana mas. Iya. Mau katanya dalam waktu dekat ini mau dibenerin. Iya. Kastil lagi. Iya. Awas, awas. Gue bilang salah. Kenapa? Cakutnya ntar. Dindang siri apa gimana kan. Takutnya di operasi yg langes bener. Iya. Lihatnya nanti ketak di situ. Cip, cip. Cip, cip, cip. Wah nah cuman itu. Cip, 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 cip. Cedip, cip, cip. Cedip, cip, cip. Mas Lee itu recovery nya berapa lama tuh? Recovery. Pas kecelakaan. Pas kecelakaan cukup lama. Bulanan, beberapa bulanan. Soalnya kaki juga di pecah. Iya, iya, iya. Jadi, ya. Dari semua mas. Dari cedera di wajah di pundak. yang paling repotin kaki oh gitu kenapa? karena karena yang Cibras ini kaki gak bisa ditetukan jadi orang di kampung kan WC-nya jongkok jadi tiap buah perak berasa tai chi bro enggak karena tikit ya? kamu gak pake dengklik? enggak pernah nyoba pake dengklik? jerempet tainya di dengklik tapi pelajaran dari itu mas memang pada usia-usia segitu itu orang kita naik motor itu langsung gaspol iya nyalinya masih gede penasarannya masih gede egonya masih gede betul makanya nyokap gua aja baru gua beliin R.I.Kings di usia 52 ya gak di beliin R.I.Kings juga dong fario mio gitu loh ngapain R.I.Kings stabil dulu maksudnya iya soalnya apa? ajaran dari bapakku itu sebetulnya deh kendaraan yang paling sulit adalah belajar pelan betul karena itu kita coba memang susah banget jadi kalau langsung betot kan langsung lari dia cuma kalau kita belajar konsisten 20 2 betul belajar 2 3 4 cip pelan gitu itu susah karena itu melatih confused and night mean confused and night mean confused tuh bingung bentu dan nah itu malam mean arti maksud nah jadi apa tuh? hahaha hahaha nah Mas Hateng motor pertama Mas Hateng gua motor pertama gua Suzuki kepo Sogun kepo oh Sogun kepo yang kemarin gua pake ke cilet tuh dong gak dong itu SP itu bukan R itu kepo bener itu L Sogun L oh Basuki Sogun di lawan itu ya? iya 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 bener 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 ya terus Mas? gua Suzuki Sogun kepo baru beli baru dulu? enggak itu dari om gua dikasih dari Mi dari Makassan dari Mi karena waktu itu bokap gua gak bisa berikan gua motor jadi dikasih dari om gua udah pertama gua pake SMA kelas 2 pertama kali? iya berarti lu mulai pegang motor tuh SMA kelas 2? iya nah ini motornya udah lama bisanya? iya pasti colong-colongan oke 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 terus 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 itu motor pertama yang gua modif lah iya tapi gagal semua dibohongin gua waktu itu KRN apa tuh? Karena hahaha 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 iya hahaha hahaha teres teres terus 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 oke oke ayo BNSRN nih hahaha ayo penasaran nih hahaha aduh berende on game udah buruan hahaha abis itu di gua modif lah ya waktu itu modif gua buat lek-rekan gitu oh iya inilah ya modifan pada masanya lah ya masanya karena SMA itu kan buat lek-rekan iya 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 nah waktu itu posisinya kan gua punya satu hobi nih sama bokap iya sama-sama suka main motor main motor yang bokap gua waktu itu lebih di Makassan oke jadi gak bisa ngeliatin gua lah iya 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 sampai akhirnya pas dia balik yaudah diomel-omelin nah diomelinnya bukan karena gua modif gimana karena modifnya salah gitu maksudnya oh ngacok ngacok modif jelek akhirnya dijual ganti Satria Satria ini tadi Satria enggak Satria 2 tak kok Satria 2 tak 2 tak bentuknya kayak Sobun iya 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 enggak bagus yang ini kan dekalnya udah mulai banyak kan dekal-dekalnya yang stripping-stripping kan Satria 125 ya enggak dong Satria 120 120 ya 120 edisi Kenny Roberts tapi memang ya motor-motor yang keluar daerah itu itu lebih icon iya iya dan dulu itu kenceng-kenceng loh motor betul itu kenceng-kenceng memang beneran kenceng ya kenceng normal masih belum diapapin kenceng kenceng karena dulu itu belum ada namanya limiter satu itu kedua dulu banyak banget motor 2 tak 2 tak 2 tak tuh powernya bisa dibilang 2 kali lebih kenceng daripada motor 4 tak 2 kali lebih kenceng dulu motor bebek itu motor bebek ya tapi giginya ada 6 lu bayangin kan oh bebek giginya 6 kayak enggak dong enggak dong masih bayangin pasti bebek ada giginya kalau normal bebek kan 4 4 ini 6 ini 6 iya ya lu bayanginnya ya saatnya saatnya 120 hmm dilawanin sama motor patak 250 cc berani berani jadi emang dulu tuh kalau dibandingin sekarang gitu ya jauh gitu loh jauh banget dulu tuh motor kenceng-kenceng jadi emang kawan iya 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 berarti cukup ini lah ya cukup zaman dulu makanya apa 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 berarti memang pada saat itu kita ini di diberikan ya diberikan masa-masa motor-motor kenceng memang karena kan R R King juga pada saat itu kan gak semua kendaraan jualan irit waktu itu ya terus motor-motor sport pada saat itu juga loh kayak RGR RZR terus RZR si Suzuki ngeluarin apa tuh? RGR yang mulai agak baru 2004-2005an tuh FXR patak iya patak itu lu? kalau gue pertama kali aku pertama kali naik motor motor bapakku Suzuki Sprinter aku pertama kali naik motor motor bapakku ini Suzuki Sprinter dua tak? dua tak yang mesinnya mesin jet kulit yang kayak bravo kayak bravo tapi ada alam jadwal betul ini kakaknya kakaknya Satria F adeknya ya pokoknya lebih tua nanti gue tanyain abis maghrib gue kabarin, jadi memang era-era itu terus kalau sebetulnya gak dimode karena bapak itu cukup mengajarkan itu kan modifikasi yang bagus yang bagus di pelak artinya standar ukuran gak diapapain cuma milih pelaknya pokoknya tampilannya itu tidak di aneh-anein lah jadi tetap original cuma pada saat itu gue melihat kok motor udah mulai ceper-ceper nih bokap gue kan masih standaran kan yang apa sih? caranya gak nyeperin karena waktu itu kan gak mungkin gue bawa ke bengkel akhirnya gue bongkar gue pikir gini pertama kali gue tau motor diceperin wah ini kan dalamnya ada per ya kalau gue buka tuh depannya pernya dicopot kali akhirnya gue copot, awal ini gue keluarin gue tutup lagi mati dia, cedak, cedak, cedak tapi yang cepet agak sadarnya cuma jadi gak main kan terus akhirnya pengok pala babinya, triple-treenya karena kan kena banting antel kan kalau babi, triple-tree jauh lah eh, pala babi pala babi itu buat trim loh? iya, sorry, triple-tree, masukin triple-tree tiga-tiga biasanya blackjack kalau gak canggulan baru setelah itu punya motor sendiri dibeliin orang tua Scoopy langsung itu gue cuma modifikasinya dulu beliin ini, beliin bandring 12 yang monoblock tuh iya dong modifikasi Scoopy itu paling parah kerennya kenapa? pake kursi pijat dipasangin oh iya bener emang itu Scoopinya? iya emang itu? iya motor bebas bete itu Scoopy dia buah hahahha hahahaha hahahaha hahahah hahahaha lagi minum di gajak ketawa kan jadi keluar lagi Mas Lili mana lucunya? hahahahah hahahaha gak ada lucu tapi bener, Scoopy itu Mas Scoopy gue itu pernah dibeli sama Google Jonas kerja pada saat itu motor itu dibikin buat apa sih Mas? campaign nya google map untuk motor jadinya kita mewujudkan motor impian netizen pasangin apa nih? pasangin apa? kita ngikutin netizen jadi itu ada speaker nya speaker, si pilih pasangin lu dikasih atap dikasih atap, dikasih atap ada oksigen ada oksigen betul, banyak lah itu ada perusahaan tahu juga ada buat make up di belakang oh iya, mustapel mustapel abis itu udah, abis itu gak lama akhirnya gue beli lagi, baru di standar sekarang gue cek hijau hijau lepet, apa hijau? lemper, hijau lemper kenapa? ya kan suka saya nah pada itu kan ngeliat ini mini cooper, warnanya British racing green British racing green wajudnya gak ada jadi racing green bahasa Scotland ini waaaaaah itu baru pas waktu gue ketawa tuh telah gak test racing gani udah, udah, udah udah, kadang ini tuh jadi gak temen waktu itu gue beli temen-temen tuh terus, dia punya copotan punya nya BMW R90 yaudah, eh cu jaman diri tawarin mau saya bayar gak? akhirnya gue pasangin punya BMW R90 spionnya spion Ducati eh, Riting Ria Riting 100 cent 100 cent 100 cent ini gue pake Riting Ducati tapi copot kemarin ditendang sama siapa? kerja gue lewat ketendang dengkul gitu akhirnya gue lepaskin sekarang jadi non Riting nonsen nonsen, gak pake sen maksudnya nonsen gak masuk akal yang paling berkesan itu? paling berkesan itu ya, sebetulnya ya gini-gini aja lah nah Mba Fio pertama kali cerita lu bisa naik motor kan biasanya kalo kalo yang kita alami yang gue alami nih kita nyolong-nyolong dulu biasanya buat orang tua gitu langsung? langsung langsung itu artinya lu langsung dilepas atau dibonceng dimonceng kalau gue di belakang seripan gue langsung bawa kopling? kopling langsung kopling nah itu bagus gak? kayak gitu? bagus oh langsung kopling lebih benar ya? tapi malah jadinya takut mas kalo sama bapak kayak bisa gak? oh tekanan batin iya tekanan batin gak bisa nah itu lu pada langsung mulus? 3 kali latihan langsung mulus lu sering jatuh bego lu sering jatuh bego gua co-de sini co-de sini kan gua boter sini juga iya soal bener dia kan diajarin kan jatuh bego jatuh bego itu kan lagi berhenti jatuh kan soal dia ajarin naik motor jalan kayak diajarin berhentinya makanya jatuh bego oh iya bener bener jatuhnya selalu pas berhenti ya iya harusnya diajarin berhenti dulu diajarin jalan sama diajarin jual kalo berhenti dulu jual ini mau marketing itu jangan lupa ya kan oh berarti langsung mulus ya? berarti lu gak ada cita-cita nyolong-nyolong motor orang tua gitu gak ada ya? ada kalo malem kalo malem kalo miting-miting kalo lagi nonton jamannya bent-bentings gitu kan gua nyolong-nyolong ada supra aku pake supra oh iya tapi basicnya udah boleh gila nyolongnya supra lu gila bukan dong bukan dong supra x supra x kamu masih pertama kali belajar motor ceritanya gimana tuh? eh ini kalo minum berarti harus gini ya? iya 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 natural aja ya kopi sana tuh enak asiiiick penjualan keras gimana, gimana? jalan bisa yang saya sayasin jalan hidaya rasa canggung rasa canggung harus yang masih lupa cagung kalo gue pertama diajarin bukan sama orang tua sama temen-temen oke Waktu itu pake Astrea Prima, atau Star Jadi bukan pake motor kopling Cuma memang diajarin basicnya kopling Dia kan bisa kopling di kaki Jadi gue belajarnya tuh, karena gue belajar motor Gara-gara waktu itu nge-trend di seretan Tau gak lu seretan? Ini jumping Wili yang kakinya di seret Sama temennya di belakang Gara-gara itu Gara-gara itu gue belajar naik motor Iya Keren gitu ya? Dulu sih kalo bisa seretan tuh Dalam batin mungkin, wah gue keren banget Anjay Semua yang upload di tiktok gitu Dalam batinnya gue keren banget Tapi lu langsung ini gak mas? Nalar gak? Mas lu begitu megang kok caranya Nalar kalo lurus Dulu yang jatuh pertama itu Karena nikung bablas Oh iya Belum tau feelingnya Haluan Tapi kalian pernah jatuh beko juga gak? Ya iyalah pasti Gue ini Pasir Jadi kan kalo di Jawa tuh suka ada jalanan pinggir sawah Kan ada pasir Burukan pasir gitu kan Kan semakin lurus Semakin ngesot Harusnya kan dibelaskan aja Itu Gue gacet Gue ngerem Dan jepan Masuk got Masuk got Masuk got Masuk got Orang ada yang lewat gini Gak boleh Gak boleh Cuy Orang jatuh gak ditolongin Aku bilang gitu Aku naikin sendiri Naikin sendiri gitu Motornya apa? Motornya itu Sprinter itu Tapi gue pernah ngalamin di Jogja Malem iku gue mau ngapel Ini jatuh beko? Gak gak Di Jogja itu ada namanya selokan Mataram Lebarnya sekitar 5-6 meter lah Dalam Nah gue udah wangi itu mau ngapel Lewat daerah situ Gue denger orang Tolong Tolong Gak gitu kan Gue liat di selokan Ternyata memang ada orang anyut Tolong Tolong Terus gue bantuin Dia naik ke atas Pak lu ngapain Dikut pake helm Motornya di dalem Tolong Ayo Kamu cariin Ambil di dalem Berarti kelep Ya gue udah dandan gini pak Gak bisa pak Keburu anyut mas Tolong Ya udah bapak Perhatiin aja Kira-kira disitu Nyari orang lain Nolong Terus gue tinggal Buat tinggal Parah Itu kalo sekarang Bapak-bapak nonton nih ya Masih video ini Ya kalo bapak nonton nih Ini orangnya nih Awalnya gue kira helm aja tuh Mau gue colong tuh Haa Saai Itu gak udah kira kura-kura Sul kata Sul kata Wah rumah aja nih Sul kata Sul kata Sul kata Satu juta dua sepuluh puluh lah sekarang bayinya Bayang itu Tiga bulan Mas Neng lu mas Neng Pertama air motor Langsung bisa Atau gimana cinta itu Kayaknya langsung bisa deh Langsung bisa Langsung bisa Langsung bisa Soalnya kan dulu gue suka naik sepeda Jadi begitu naik motor Dulu pake Colong-colongannya pake motor Krypton Oh Krypton Yamaha Yamaha Krypton Supir Itu kan gak pake kopling tuh Jadi langsung bisa Langsung cobain Gitu Yaudah colong-colongan Tapi begitu udah dikasih motor itu So gue juga dulu kan gak ada koplingnya Oh iya sih Tapi motor jaman dulu tuh ini loh Bebek-bebek tuh banyak yang dikasih kopling Ya Ya Terus MX ada kan jubitar MX Mas udah baru tapi Oh udah ke sini-sini tuh ya Kalau dulu ada kopling kayaknya di jok Iya iya bener Bisa Padahal kan ngerepotin ya Oh iya Sebetulnya Dikasih kopling kalau bisa styling gitu Padahal kopling banci Eh kalau yang itu tuh namanya mas Neng Yang di jok di kaki kayak mobil Kopling banci Kopling sentrifugal Oh sentrifugal Iya 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 Kopling banci Itu tuh mekanismenya di lebar situ Ini teknis banget nih Gua penasaran kan Gua penasaran kan Gua penasaran Itu sebetulnya sama kayak yang tangan ya Beda Beda Kalau di tangan kan dia neken kampas kan Oke Kalau dia kayak lebih ke roller sebenernya Prinsipnya Jadi begitu di injak Di injak Itu udah masuk gigi berarti kan langsung Di injak yang dulu Enggak di injak, dilepas itu udah masuk gigi Oke Tapi kan dia ada gaya sentrifugal atau gaya sentrifugal Kalau sesuatu diputar Daya nya akan keluar Daya nya akan keluar Oh iya iya Dulu gua jaman nama handstand tuh Iya Temen ya Temen ya Temennya Tengis tapi nyambung kan 13.03 dulu ya Makanya kudain masuk gigi Dia kan gak jalan tuh Begitu lu gas Karena putaran mesinnya makin tinggi Gaya sentrifugalnya makin kencang Artinya kalau itu lu cetekin deck ini Lu lepas, motor mati gak? Enggak Kopleng ya Kopleng setengah lah Wala Soalnya dulu kan banyak tuh Yang dibikin Tapi gak ada pabrikan kayak gitu gak ada kan? Hah? Yang pabrikan bikin gitu udah gak? Ada lah Yastra yang udah gitu Semua motor gitu Lah yang ke gua masuk bukan gitu Mas Teng Ada yang Jadi orang ngincek ini Ini dilepas lampelan juga Gak ada dong Gak ada Gak ada Kayak WL Gak ada WL doang WL doang Kopleng di kaki emang belum di kaki Oh iya Makanya kalau sekarang bingung kan WL Jaye Gup pikir memang kayak mobil Jadi dia udah langsung masuk Udah langsung masuk gigi Lawasé lu lu Kos mounternya Gak ngerti ya Ya udah dulu Menjelar majalah mas Majalah motor dulu Bema另外 Vio Banggil aja Hahaha Mamma Mma Vio Apak Lu setelah harini ini ada kak Pengen motor apa lagi Impian Vio Udah mentok nih Udah mentok deh, ada apa sih? 20 tahun ini Berapa ya? Asyik Tenang aja Kayaknya kontrak panjang nih Mas Sutra Tenang aja, wallpaper Kalau di-upload, platnya gak disensor Gak, aman Mas setelah dipakai Pasaran-pasaran Pasaran Pasaran ya Pasaran ya, oh harga pasaran yang sponsor Dua sekian ya, 200 Saan, dua sekian 300, 200 tuh masih ada 200 besar, ya Tergantung tahun sama tergantung ini aja Tapi sekarang harga sponsor karbu Udah lagi naik Karena gini, karena harga kayak gitu tuh gak punya pasaran Sebetulnya, suka-sukanya jualan Suka-suka, karena tuh barang hobi sih Iya kak sih Tapi kalo ngomongin Harley gue lebih suka yang karbu ya Idlenya lebih enak Iya Langsamnya juga lebih enak Ini apa namanya Kayak tapal kuda Tapi memang itu impian semua orang sih Ya gue sih Harli Apa? Harli sih belum ya Ya enggak, apa pengennya Ini malah tergantung Biasa aja gue Kalian dari endorse Iya Makanya ini semua udah punya dia Udah punya dia Motoripian Yang lu mau beli lagi lah Mungkin motoripian lu udah kebeli Tapi yang lu mau ada lagi Yang lu lu pengen tapi sekarang udah akhir Oh Gak ada Dynna FXR Kenapa? Harli Bukan, belum, saat ini belum mau Tapi kalo suatu saat udah gak di Jakarta Sekarang belum mau Kamu masih kontrak sama kompetitor Hai Hai Bukan, karena di Jakarta Kayak gak applicable aja Kan gue harinya naik motor pak Kalo lu kan naik Hyundai Asik, Hyundai kereta Hyundai apa kereta itu? Oh kereta Makanya Hyundai kereta gak gitu lagu Di Medan Kalo naik apa? Kereta, kereta itu motor Oh iya iya, kendaraan Kalo di Medan naik kereta dikenanya naik motor Kalo naik kereta? Kalo naik motor Naik motor dikiranya naik kereta Bingung gua Lu Med, apa Med? Kalo dulu lah Kalo gua dulu? Kalo gua sih sebenernya kalo dari dulu Gua keren banget Punya Suzuki Suzuki Katana Kotor Katana yang baru Oh iya iya Yang lampunya agak monce Iya 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 Tapi kotornya kan gak masuk ke sini Gak susah juga Ada juga yang jero-jero tapi harganya goe Jadi kalo misalnya Tapi ada di sini ada ya? Yang pake? Yang baru kayaknya Gua mengguna orang Satu-dua orang Iya 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 Tapi yang lama Engguna ada kolektor Iya 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 Katana banyak tapi Katana? Yang versi Terakindo ada kemarin Kalo gua pengen Heritage Softel Heritage Renegade Heritage Renegade Kalo pengennya yang kita-kita Softel Springer gue pengen Iya tuh juga pengen Cuma harganya kan Tewinggi Tewinggi tuh Harganya tuh Sekitar 600 Yang tahun-tahun tua tuh udah segitu 500 500an ya kalo gak salah Pokoknya 400 400 ke atas lah Yang kamu mau tahun berapa sih? Tahun 90an lah Kalo aku Mbak Dua Aku inget sekarang Yang pengen banget Tapi mungkin itu Gak mungkin Bisa apa ya? Ya Maklum lah kan udah banyak di restorasi Kilain gua dia mau ngomong faktor umur Udah banyak di restorasi Kalo umurnya gak masalah 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 Kotor impian tuh baru inget sekarang Bisa ya? Gak paham Lupa Lupa lagi Crossbone 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 tuh Oh ini Harley Oh iya tuh juga Cakep tuh Itu harganya Kaib juga itu Udah palasa tuh Masa sih mas Barangnya Duitnya ada barangnya belum tentu ada Tapi memang sebetulnya Indonesia itu Ajaib Jadi banyak yang kita Lihat-lihat di internet Itu disini ada punya Spon Kalo gak acara-acara kayak mobil kemarin gitu Kita tau-tau udah Ternyata ada Itu yang paling ketauannya Kalo ada acara pameran Ternyata keluar semua Waktu itu tuh sampe Pernah ada acara auto-bleach di Kemayoran tuh Acara mobil tuh Mobil-mobil classic Itu sampe ada mobil Ford yang Generasi kedua pertama Kalo gak salah dulu Itu sempet dipakai sama Kubono Itu kondisinya masih bagus banget Mas Sampai ada yang Betulnya masih kayak Becang gitu kan Kondel T gitu Oh iya T Kayak T gitu Itu kan ada yang Yang gue jenazahnya pun ada Dan kondisinya masih Masih bagus Masih bagus Gue gak tau Karena itu kan dipajang-pajangin tuh Gue gak tau Gak tau Waktu itu gue gak liat mesinnya Gue ngeliatin ininya Apa namanya SPG-nya waktu itu Gue ngeliatin SPG-nya Gue ngeliatin SPG-nya Mobilnya udah gak SPG-nya aja ngeliatin SPG-nya tahun berapa Tapi Vio Sebagai Penyuka Otomotif Cewek Lu ngerasa Ada privilege khusus atau tidak Atau sama aja Karena gue juga main di seputaran Lanang ya Iya Dia sebenernya lebih ke Lanang sih Iya lebih ke Lanang Jadi gak berasa berbeda sih Mas Sama aja ya Orang kita juga anggap itu cowok Iya Soalnya apa? Vio-nya kemarin nih Gue liat ya Tepat duduk Basah nih Kalo cewek kan biasanya ngambil disu Ngambil lap ya Dia bilang pake pantatnya dia Udah dinyat aja Sama sih Kuduk 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 Begitu Cewek kan biasanya bilang gitu Kayak itu baru dia mantuin dia Iya makanya Makanya itu gue jodoh Di konten yang sering pak kantunya di bencong Gara-gara dia Gara-gara dia Iya makanya Dan Vio-nya lumayan cukup Sering jalan jauh kayaknya lu ya Pak Turing Iya Turing Nah itu pengalaman Turing lu nih Lu bawa Herli Ada kesulitan gak untuk awal Karena kan Sebenernya tuh kan gue mulai turing tuh udah Dari jaman sekolah gue sering turing Oke Tapi kan waktu itu belum ada istilah turing tuh Iya Motoran aja Iya Motoran aja yur Ramean Puncak Sawarna Pandaran Begitu Nah kayak misalnya lu naik Herli Kan Cara bawa nya juga lebih berat Nah itu lu penyesuaiannya berapa lama tuh Karena cukup Karena gue motor aja minggu sekali ya Jadi penyesuaian sebulan Sebulan Karena cukup luar biasa loh mas Perempuan bisa bawa naik Herli tuh Rawan banget jatuh bego Iya Karena itu kita aja yang laki-laki Bawanya kadang-kadang kan kagok Berat Nah itu perempuan tuh ya cukup luar biasa tuh Nah itu lu paling jauh kok Gokil 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 Artinya Gondrong Dekil Gondrong Kikil Bisa juga Bisa juga Bisa juga Berarti Mbak Vil ini salah satu Influence perempuan naik motor juga dia Iya Karena kalo diliat memang lu tiap minggu naik motor Betul Dan gue emang sebenernya harian tuh Hari-hari gue lebih prefer naik motor Ketimban Ketingblang Naik mobil Tapi kan lu sebetulnya juga doyan mobil Iya gue juga doyan mobil Karena bokap Iya 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 Kek 30 Bokap gua kan mesin banget ya Iya 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 Bokap lu mesin? Mesin Karbon ya karbon Terminator Terminator anji Oh i'm back I'm back Tapi karena dia dari ngapa kan Alih abidak Alih abidak Alih abidak Bapaknya ngawa Ngawa ngeleng katok ngeleng gandul Yowes Kita akhiri episode ini Udah cukup panjang ya Hampir sejak Berapa menit? Berapa menit? 40 Ya udah 40 menit Terima kasih Vio yang sudah berbagi di episode ini Terima kasih juga Terima kasih Kejaman Ya makasih sama-sama Semoga sukses dengan Ben Orang luar biasa adalah Ayah Superman is Dad Oke 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 Terima kasih juga semuanya selalu sukses dengan Katros Garage Amin 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 Saya biarkan ini aja Yang penting kontennya dibantu terus Yoi Ini untuk teman-teman yang mau numbang ide Boleh Boleh juga Oripop juga boleh loh Eh Gitu Gitu gak apa-apa Tema berikutnya Sama ini Pastiin bilang temunya yang gerak Ya Eh Mbak Vio nih Gak sih dia masih ya Orang dia bukan dengan kamu Ini akan ada terus Woi Gak sih Gak sih Akhirnya ada yang bening-bening satu soalnya Jangan buta lah Mulu Ini bening satu sih Oh iya bener Jangan-jangan Oke deh teman-teman semua Sampai berjumpa lagi di episode-episode Bapomet Bapomet selanjutnya Bapomet Makan kelinci ya Bapomet gimana? Selamat datang di Bapomet Oke thank you very much See you in the next one And God bless God bless Nine God bless Nine Dadah